Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali kita bersuah dalam Bangung Inspirasi Channel Sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan Khususnya pemberdayaan petani Sobat-sobat pemberdayaan Hari ini Kita kekali kembali Kedatangan tamu seorang pakar Bapak Hermansah Profesor Dr. Hermansah MSC Besen dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas Selamat sore Pak Dosen Selamat sore Yos, Pak Datuk Alhamdulillah Bisa berjumpa kali Ingin diskusi lagi ini soal pangan Ada data-data yang menarik Angka-angka yang menarik Kalau kita potret Kondisi pangan Sumatera Barat Khususnya hari ini Itu terlihat dari Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi pangan Sumatera Barat Kalau kita lihat Datanya Dalam tiga tahun terakhir Mulai dari tahun 2020 Sampai 2022 Dan juga 2023 Ternyata Angka itu menunjukkan Adanya peningkatan Peningkatan dari Dari angka 5,86 Sampai Menjadi angka 7,31 Malah 2023 7,36 Ini kan Agak mengkhawatirkan Ketidakcukupan pangan kita Artinya semakin lama Masyarakat yang mengalami Ketidakcukupan pangan itu Ternyata semakin Tinggi ya Meningkan Nah ini fenomena ini Yang kita Tanyakan ini ke Pak Dosen Pak Prof Bisa dijelaskan tak Data-data seperti ini Apa yang bisa kita tangkap Apa yang bisa kita pelajari Dari Kenyataan-kenyataan Seperti dari Data yang dirilis Dari BPS ini Silakan Pak Terima kasih Pak Datuk Pak Ayos Ini Adinda saya Dari Fakultas Pertanian juga Ini kepedulian Dan menginspirasi ini Tentang hal-hal ya Kita berbagi Dari data-data yang ada Sangat menarik Pak Ayos Selama ini Kita mendengar ya Mendengar Bahwa Ada kata-kata Kemandirian pangan Kemandirian energi Kemandirian air gitu ya Nah di dalam Kemandirian pangan itu Ada juga Indeks yang kita sebut Dengan ketahanan pangan Ketahanan pangan itu Gimana nih Sesuatu wilayah Atau negara Betul-betul Punya kemampuan Ya tahan Ya punya daya lenting Yang kuat terhadap pangan gitu ya Nah kalau kita Selama ini Berbicara masalah Indeks ketahanan pangan Itu kan ada Tiga aspek Yang harus kita perhatikan Yang pertama Ketersediaannya Kemudian Aksesibilitas Atau aksesnya Yang ketiga itu adalah Pemanfaatan Daripada pangan itu sendiri Tadi Pak Datuk Ada Menyigi Satu hal yang lain Ya Yang terkait dengan Prevalency Of under nourishment Yang kita sebut Dengan Suatu prevalensi Data Ketidak Ketidakcukupan Pangan Dari suatu wilayah Jadi ketidakcukupan Pangan ini Perlu kita definisikan Terlebih dahulu Kenapa Seseorang tidak cukup Terhadap pangan itu Dari segi jumlahnya Atau Kecukupan terhadap Suatu Standar kalori Menurut Kesehatan Ternyata Betul Pak Datuk Dari literatur Atau beberapa Sumber-sumber Yang kita Ikuti Bahwa ketidakcukupan Pangan itu Adalah Dimana Penduduk Atau populasi Tertentu Di suatu Wilayah Itu Tidak mencukupi Nilai kalori Yang dia makan Dalam Sehari itu Nah Kalau menurut Kesehatan Internasional Dan juga di Indonesia Sendiri Kan ada standar Contohnya Untuk laki-laki Yang berumur Misalnya 20-309 tahun Perempuan 21-309 tahun Itu ada standarnya Jelas Perempuan Mungkin agak Lebih rendah Kalori yang dibutuhkan Karena dia bekerja 2.200 Kilokalori Per hari Kalau laki-laki Misalnya Harus 2.500 Kilokalori Itu kita Lihatlah Artinya Data ini Menunjukkan Masih ada Di Sumatera Barat Atau di Indonesia Secara keseluruhan Orang-orang Yang belum Mencukupi Kebutuhan Energi Untuk beraktifitas Sehat Dalam sehari itu Itu kira-kira Definisi Kalau kita Sudah Mendefinisikan Seperti itu Berarti Kata Pak Yos Tadi Kok Angka-angka Ini Meningkat Artinya Bisa dimaknai Juga Kinerja Pemerintah Atau kerja petani Kita Untuk mencukupi Pangan Semakin menurun Bisa diartikan Juga Penduduk Penduduk Pertambah Jadi Adalah Penduduk Penduduk Baru Di Sumatera Barat Penduduk Meningkat 0,67% Pertahun Misalnya Atau di nasional 0,9% Pertahun Artinya Peningkatan Penduduk Kan Dia butuh Pangan Sementara Ketersediaan Pangan Kita Bagaimana Artinya Dengan data Ini menjadi Tantangan Luar biasa Buat Jadi Berarti Kita harus Mengikuti Angka-angka Itu Menaik Jadi Artinya Dengan Menaik Ini Perlu Kita Kaji Apakah Tadi Dari Aspek Ketersediaannya Tidak Ada Yang Kedua Mungkin Aksesibilitas Akses Ini Dua Akses Itu Bisa Dekat Kepada Si Objek Objek Itu Materi Yang Makan Pangan Itu Tersedia Bisa Akses Bisa Akses Bisa Didapatkan Ini Tersedia Ada Akses Bisa Transportasi Kesana Bisa Dan sebagainya Di pasar Pasar Tersedia Tapi Kalau Bahasa Jepang Okane Yang Tidak Ada Okane Itu Uang Yang Tidak Ada Kemampuan Untuk Membeli Pangan Ini Tidak Ada Tentu Yang Tidak Cukup Jadi Barangkali Perlu Kita Priteri Lagi Kita Lihat Lagi Kira-kira Dimana Titik 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 Itu Distribusinya Dimana Itu Perlu Menjadi Perhatian Artinya Tidak Antisip Antisipatif Kita Sangat Penting Masih Ada Masyarakat Kita Sekitar 7,36% 7,63% Yang Masih Pangannya Tidak Cukup Yang Disebut Dengan Prevalence Of Undernourishment Itu Berbeda Dengan Gizi Artinya Kalori Gizi Lagi Energinya Aja Dulu Konsumsi Pangan Yang Cukup Maka Energi Yang Dihasilkannya Tersedia Yang Menarik Itu Kenapa Angka Meningkat Ini Menarik Kita Memahami Secara Persepsi Kita Harus Sama Apa Langkah Langkah Kedepan Kita Susun Untuk Itu Tentu Banyak Kaitannya Pak Terutama Masalah Lapangan Kerjanya Kemudian Juga Memang Pangan Itu Harus Tersedia Kemampuan Daya Belinya Kan Gitu Kita Terus Mata Barat Pertanya Pangan Artinya Secara Ketersediaan Pangan Mungkin Ada Lagi Ada Dengan Produksi Yang Kita Genjah Terus Menurut Kita Pemerintah Kan Berupaya Tapi Secara Individual Juga Harus Berusaha Untuk Menyediakan Pangan Pangan Secara Individual Kadang Kadang Kita Lupa Lahannya Cukup Ada Di Samping Rumah Di Belakang Rumah Di Bawa Bawa Pohon Kelapa Masa Menanam Cabai Menanam Sayur Menanam Jagung Untuk Kebutuhan Sendiri Masih Perlu Dipus Kalau Saya Memperhatikan Membahankan Lahan-lahan Yang Produktif Di Samping Kiri Kanan Rumahnya Untuk Bisa Menghasilkan Pangan-pangan Secara Individual Itu Langkah Tapi Namun Demikian Tentu Treatment Atau Upaya-upaya Pemerintah Di Dalam Mengurangi Angka Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Itu Secara Integrasi Secara Bersama Tentu Perlu Jadi Artinya Stakeholder Yang berkaitan Langsung Dengan Masalah Penjadian Pangan Itu Perlu Menjadi Perhatian Kedepan Artinya Mungkin Dari Data Yang Kita Lihat Dalam Tiga Tahun Kita Lebih Tajam Lagi Faktor Faktor Apa Yang Paling Di Dalam Angka Ini Kenapa Faktor Apa Faktor Ketersediaan Tadi Mungkin Atau Faktor Aksesibility Bagaimana Masalah Kita Atau Mungkin Ekonomi Yang Semakin Menurun Atau Apa Membuat Orang Tidak Bisa Lagi Memenuhi Kebutuhan Artinya Masih Ada Terus Terang Saja Kalau Kita Kaitkan Dengan Angka Stunting Kan Sumatera Barat Masih Ada Itu Kan Banyak Kaitannya Jadi Kesehatan Dengan Pangan Itu Masih Berintegrasi Dan Kadang-kadang Kita Untuk Mencukupi Pangan Itu Kemampuan Individu Juga Harus Dikuarkan Itu Masih Ada Jadi Pangan Itu Banyak Juga Kaitannya Dengan Masalah Kesehatan Dan Sebagainya Makanya Ada Suatu Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Menjadi Indikator Bagi kita Ada Masyarakat Di Bisa Disebut Sebagai Warning Tapi Hati Karena Angka Ini Kita Takut Makin Meningkat Karena Penduduk Semakin Banyak Dan Kebutuhan Energi Semakin Tinggi Sementara Masih Ada Beberapa Titik Yang Harus Menjadi Perhatian Apalagi Yang Saya Dengar Kita Membuat Perencanaan Pembangunan Yang Jangka Panjang Juga Semata Barat Oh Ya Saya rasa Itu Perlu Di Pertajam Lagi Berbagai Kalau Untuk Melihat Data Ini Untuk Bisa Dicarikan Solusinya Atau Bagaimana Data Ini Tidak Menaik Justru Menurun Betul Betul Ini Itulah Yang Menjadi Harus Diperhatikan Dengan Seksama Coba Bayangkan Kalau 10 Tahun Kedepan 20 Tahun Kedepan Itu Angka Ini Seharusnya Semakin Lama Semakin Kecil Kalau Sudah Semakin Kecil Berarti Tidak Ada Masyarakat Di Indonesia Ini Atau Di Sumatera Barat Orang Yang Tidak Memenuhi Kecukupan Pangannya Untuk Daily Activitinya Ini Sangat Menarik Artinya Kita Melihat Disitu Apa Faktor Apa Faktor Penyebab Tidak Cukup Pangannya Ini Secara Bersama Menggalinya Itu Isunya Apa Faktor Penyebab Yang Harus Kita Perkuat Menggali Lebih Tajam Dari Sisi Sektor Pertanyaan Sektor Lain Kan Secara Ekonomi Tidak Hanya Sektor Pertanian Tapi Juga Sektor Industri Sektor Yang Tentunya Bisa Meningkatkan Kesejahteraan Orang Dan Meningkatkan Dari Masyarakat Juga Ada Betul Pangan Tersedia Tapi Untuk Membelinya Tidak Cukup Kan Gitu Tapi Itu Kan Ada Juga Pemerintah Sudah Berusaha Dengan Bantuan Bantuan Langsung Bantuan Langsung Baik Berupa Beras Masih Ada Infus Infus Atau Injeksi Seperti Itu Tapi Harusnya Itu Kan Bukan Sustainable Itu Sesat Tapi Boleh Upaya Sudah Sangat Bagus Tapi Yang Kita Harapkan Sustainable Berlanjut Dia Mampu Untuk Mendiri Dengan Pangan Secara Individual Dan Satu Lagi Dengan Data Seperti Ini Memang Meyakinkan Kita Juga Bahwa Kita Sudah Memuptimalkan Lahanan Yang Ada Di Sekitar Kita Sehingga Aksesibility Ketersediaan Pangannya Juga Bisa Lebih Terpenuhi Ya Kedepan Mungkin Diharapkan Juga Setiap Rumah Tangga Kita Kasih Bibit Yang Betul Bisa Untuk Menghidupi Kemandirian Pangan Di Masing-masing Rumah Tangga Itu Kan Sangat Penting Dan Itu Sudah Dilakukan Tapi Saya Tidak Menutup Mata Ya Pemerintah Kita Sudah Memperhatikan Hal-hal Seperti Itu Tapi Bagaimana Ini Lebih Optimal Hal-hal Yang Sudah Diupayakan Sehingga Nanti Angka-angka Daripada Prevalensi Ketidakcukupan Itu Betul-betul Kelihatan Ada Penurunan Yang Signifikan Sampai Menaik Seperti Sekarang Ini Menurun Kalau Dari Angka Terakhir Itu Tiga Tiga Terakhir 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 Menarik Terakhir Walaupun Topik Satu Angka Itu Memang Perlu Senang Sekali Sangat Jalimat Dengan Hal-hal Itu Berarti Kita Berbicara Dengan Angka Indikator Itu Dibuat Dengan Angka Dan Data Angka Ini Harus Memang Kita Pelajari Pemerintah Siapa Saja Yang Mengembangkan Kebijakan Pertanian Kedepan Kita Menginginkan Bukan Hanya Sumatera Barat Sumatera Barat Berkontribusi Untuk Nasional Seluruh Masyarakat Seluruh Individu Di Indonesia Ini Tidak Ada Yang Tidak Mencukupi Standar Kebutuhan Kalori Tiap Hari Itu Sangat Menarik Itu Banyak Juga Pangan Kita Yang Keluar Mungkin Yang Banyak Itu Tidak Sejauh Itu Kita Bicara Yang Penting Masyarakat Yang Masih Dalam Angka 6% 7% Itu Yang Pangannya Belum Cukup Untuk Menuhi Kebutuhan Kalori Itu Kita Tidak Dikadakan 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 Tentu Harusnya Dikadakan Harusnya Begitu Itu Pak Yos Terima Kasih Kita Sudah Terima Kasih Prof Pak Irmasah Demikian Sobat-sobat Pemberdayaan Diskusi Kita Kali Ini Tentang Pangan Khususnya Dengan Adanya Angka Prevalensi Kedidak Cukupan Pangan Yang Menaik Dari Tahun Ketahun Dan Harapan Kita Kedepan Angka Ini Menjadi Warning Bagi Kita Karena Memang Indianya Angka Ini Harus Menurun Bagaimana Angka Ini Dimanfaatkan Dalam Menyusun Kebijakan Kebijakan Kedepan Satu Lagi Nanya Di Kebupaten Kota Sudah Punya Angka Angka Ini Kedepan Mudah Mudah Setiap Kebupaten Kota Sudah Punya Angka Angka Ini Prediksi Kedepan Atau Estimasi Kedepan Itu Sudah Tahu Apa Kira-kira Kebijakan Apa Strategi Yang Harus Dilakukan Untuk Bisa Menurun Angka Ini Oke Terima Semoga Diskusi Ini Berempat Kita Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Video kami Kali ini Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Untuk Mengikuti Perkembangan Terbaru Dari Channel Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya